Jumlah rumah semi-permanen hangus di kawasan Jakarta Timur dan lebih dari 5 unit mobil damkar dikerahkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tiga rumah bedeng atau rumah semi-permanen di kawasan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar pada kami siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah. Petugas Sudin Damkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.